Tidak peduli apakah Anda seorang ahli sejarah atau bukan, Anda pasti tahu tragedi Hiroshima dan Nagasaki. Ketika dunia sedang diambang berakhirnya Perang Dunia Kedua di Pasifik, Amerika Serikat menjatuhkan bom dua kota Jepang dengan senjata paling mematikan yang pernah dikenal oleh manusia. Ini mengubah sejarah peperangan selamanya yang mengantarkan dunia ke era Nukir. Perang Dunia Kedua adalah perang terhebat dalam sejarah manusia yang otomatis mempengaruhi jalannya sejarah dunia sampai hari ini. Pengaruh yang paling mudah, paling langsung terasa buat kita salah satunya adalah kemerdekaan di Indonesia. Tanpa Perang Dunia Kedua di Asia atau yang kadang disebut juga Perang Pasifik ini, kemerdekaan di Indonesia tak akan tercapai pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki, terdapat calon wilayah untuk dibom Amerika Serikat pada saat itu. Wilayah pertama yaitu Kokura, tempat berdirinya salah satu pabrik musisi terbesar di Jepang. Dua, Hiroshima, tempat pemberangkatan dan pusat industri yang dijadikan markas mili terbesar. Wilayah ketiga yaitu Yokohama, daerah perkotaan yang menjadi tempat produksi pesawat, peralatan mesin, kapal, perangkat listrik, dan penyulingan minyak. Empat, Kyoto, yaitu pusat industri besar. Pemilihan target memiliki syarat-syarat sebagai berikut, yaitu satu, diameter target lebih besar daripada 3 mil atau 4,8 km dan merupakan target penting yang terletak di wilayah perkotaan besar. Kedua, ledakannya akan menghasilkan kerusakannya efektif. Tiga, target kemungkinan besar belum diserang pada Agustus 1945. Bukan Hiroshima, target sebenarnya adalah Kyoto. Kyoto pantas karena merupakan pusat industri militer yang penting sekaligus pusat pendidikan sehingga penduduknya dapat memahami kehebatan senjata ini. Namun, Kyoto dicoret dari target. Why? Satu-satunya orang yang berhak mendapat pengakuan karena mencegah pengebuman Kyoto adalah Henry L. Stimson, Menteri Amerika Serikat waktu itu. Yang mengenal baik dan menyukai Kyoto sejak ia berbulan madu di sana. Sekian puluh tahun sebelumnya, Kyoto dihapus dari daftar target karena memiliki warisan sejarah, agama, dan budaya, bukan hanya melihat objek militer dan industri-nya. Sebagai gantinya, tanggal 25 Juli, Nagasaki menggantikan tempat Kyoto di dalam daftar target. Pada hari pengebuman, Hiroshima merupakan kota penting dari segi industri maupun militer. Hiroshima adalah pangkalan suplei dan logistik militer Jepang berukuran kecil. Namun, budak senjata militernya sangat besar. Kota ini juga merupakan pusat komunikasi, pelabuhan penting, dan tempat berkumpulnya tentara. Hiroshima adalah kota terbesar kedua di Jepang setelah Kyoto yang masih bertahan meski diserang berkali-kali. Hiroshima adalah target utama misi pengebuman nuklir pertama pada tanggal 6 Agustus. Kokura dan Nagasaki menjadi target alternatif. Bom dilepaskan pukul 8.15 waktu Hiroshima sesuai rencana. Lidl Boy yang mengangkut kurang lebih 64 kg uranium 235 memerlukan 44,4 detik untuk jatuh dari ketinggian jelajah 31.000 feet atau 9.400 meter menuju ketinggian ledakan 1.900 feet atau 580 meter di atas kota. Enola Gay terbang sejauh 11,5 mil atau 18,5 kilometer sebelum diterjang gelombang kejut yang dihasilkan ledakan. Karena angin, bom meleset dari titik acuhannya jembatan Ayoi sejauh kira-kira 800 feet atau 240 meter dan meledak pas di atas klinik bedah simak. Lidakannya setara dengan 16 kiloton TNT atau 67 TJ. Kurang lebih 2 kiloton. Sejata ini dianggap sangat tidak efisien karena hanya 1,7 persen material bom yang mengalami fisik. Radius kehancuran total mencapai 1 mil atau 1,6 kilometer. Sedangkan radius kebakarannya mencapai 4,4 mil atau 11 kilometer persegi. Orang-orang di darat melaporkan melihat pika atau kilo cahaya terang. Bunyi dentuman keras, 30 persen penduduk Hiroshima tewas akibat ledakan dan kebakaran pasca ledakan. Dan 70 ribu orang sisanya cedera. Nah bagaimana dengan bom di Nagasaki? Kota Nagasaki merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Jepang Selatan dan menjadi kota penting semasa perang karena memiliki banyak aktivitas industri. Termasuk produksi artileri, kapal, perlengkapan militer, dan material perang lainnya. Empat perusahaan terbesar di kota ini adalah galangan kapal Mitsubishi, galangan kapal listrik Mitsubishi, pabrik senjata Mitsubishi, dan pabrik baja dan senjata Mitsubishi. Kepat perusahaan ini memperkerjakan sekitar 90 persen tenaga kerja di Nagasaki dan mencakup 90 persen industri di kota ini. Penentuan waktu pengembuman kedua menjadi tugas di BEDS. Serangan Kokura awalnya dijadwalkan pada 11 Agustus, lalu digeser dua hari lebih awal untuk mengidari lima hari perkiraan cuaca buruk mulai 10 Agustus. Tiga prerakitan bom telah diangkut ke Tinian, F-31, F-32, dan F-33. Pada tanggal 8 Agustus, latihan pengembuman dilakukan di lepas pantai Tinian oleh Sweeney yang menggunakan pesawat pengebom Boxcar. Rakitan F-33 dipakai untuk menguji komponennya, dan F-31 dipakai untuk misi tanggal 9 Agustus. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Boxcar diterbangkan oleh awak Sweeney, mengangkut Fatman ke target utama Kokura dan target kedua Nagasaki. Rencana misi serangan kedua hampir sama seperti misi Hiroshima. Dua pesawat B-29 terbang satu jam sebelumnya untuk memantau cuaca, dan dua B-29 terbang mengawal Sweeney untuk instrumentasi dan perekaman foto misi. Sweeney lepas selahandas membawa bom yang sudah diaktifkan dengan pengaman listrik. Setelah melewati batas waktu keberangkatan selama setengah jam Boxcar, ditemani oleh Dikrit Artisti melajatkan penerbangan ke Kokura dengan waktu tempuh 30 menit. Penundaan di titik kumpul mengakibatkan terbentuknya awan di Kokura disertai asap. Awan dan asap menutupi 70% wilayah Kokura dan mengaburkan titik acuan bom. Sesuai melakukan tiga penerbangan pengeboman di atas kota dengan bahan bakar rendah akibat kegagalan popa, mereka terbang ke target kedua, yaitu Nagasaki. Perhitungan konsumsi bahan bakar di tengah perjalanan menunjukkan bahwa Boxcar tidak akan mampu mencapai Iwo Jima dan harus terbang ke Okinawa. Awalnya mereka memutuskan bahwa apabila Nagasaki tidak terlihat saat mereka tiba, awak pesawat akan menerbangkan bomnya ke Okinawa dan menjatuhkannya di laut bila perlu. Asworth kemudian memutuskan untuk mengambil pendekatan radar apabila target tidak terlihat. Pukul 11.01 jeda di antara awan di langit Nagasaki memungkinkan pewira pengebom Boxcar Kapten Kermit Behat melihat target bom sesuai rencana. Bom Fatman yang mengandung inti plutonium berbobot 6,4 kg dijatuhkan di lembah industri Nagasaki. Bom meledak 47 detik kemudian di ketinggian 1.650 meter kurang lebih 33 feet di atas lapangan tenis. Sepadu jalan antara pabrik baja dan senjata Mitsubishi di selatan dan kudang senjata Nagasaki di utara. Ledakan terjadi hampir 3 km atau 1,9 mil di sebelah barat laut target awal. Ledakan tersebut dibatasi oleh lembah Urakami. Di sebagian besar kota dilindungi oleh lembah di sekitarnya. Ledakan bom setara dengan 21 kiloton dan menghasilkan panas bersuhu 3.900 derajat Celcius serta angin kencang berkecepatan 1.005 km. Jadi dapat ditarik kesimpulan target sebenarnya adalah Kyoto dan Kokura. Namun terdapat perubahan target menjadi Hiroshima dan Nagasaki. Terima kasih telah menonton!